Sekarang sedang berada di kebun sawit Mataram yang ada di Dumai. Kebetulan saat ini baru saja hujan gerimis. Di tengah-tengah kebun sawit ini ada satu karyawan teladan, yaitu Pak Ruhin hidup sendirian di tengah-tengah hutan. Dan ada sebagian kebun pondok ini yang dikuasai oleh suku Sakai. Yang kira-kira letaknya 500 meter dari tempat saya berdiri, tepatnya ke arah kiri dari pos yang ada sekarang ini. Kita tadi sebenarnya ke sini juga ingin untuk mancing. Saya belum sempat mancing ini. Jadi kalau kita berada di sini maka sejauh mata memandang yang ada hanya pohon sawit dan daerah yang belum dibuka. Kira-kira begitu. Menjadi pengalaman, tadi menuju ke sini naik motor GL Pro dan remnya kesangkut. Ini kira-kira. Jadi Pak Ruhin di sini hanya ditemani oleh dua ekor angsa putih ini yang begitu setia menemani-nya. Nah itu Pak Ruhin sekarang sudah menghidangkan Indomie hasil karya pribadi. Oke, terima kasih Pak Ruhin yang telah menjamu kita ini. Oke, terima kasih.